Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan reseki yang berlipat ganda Amin Part 3 Duda kurang belayan Hujan sore ini turun sangat deras Sudah dari pukul 3 sore, Anton masih terjebak di sekolah Bersama teman-teman guru yang lain Mereka sedang lembur menyiapkan laporan pembelajaran akhir tahun Apalagi Anton adalah wali kelas 11 Makanya ia cukup sibuk mengerjakan tugasnya Bahkan tak jarang ia membawa tugasnya ke rumah Mengerjakannya hingga larut malam Saya duluan pak Pamit bu Umi pada teman-temannya Masih hujan bu, nanti saja Tunggu agak redah Sahut pak Iqbal Tidak apa-apa pak Takut suami nungguin Soalnya 2 jam lagi suami saya pulang kantor Saya belum masak Ucap bu Umi sambil menyeringai Tangannya dengan sigap Membereskan semua alat tulis Berkas dan laptop dari tas mejanya Saya juga balik ah Iqbal berdiri dari kursinya Ikut membereskan peralatan dari atas mejanya Emang pak Iqbal ada yang nungguin di rumah? Ledek Anton berpura-pura Senyumnya mencibir Ada dong Janda di sebelah rumah saya Sahut Iqbal yang diikuti tawa Oleh para guru yang ada di sana Anton hanya menggelengkan kepala Melihat Iqbal yang masih saja suka sekali menggoda janda Setengah jam berlalu Hujan tak kunjung reda Satu persatu guru akhirnya meninggalkan ruang guru Tersisa Anton Pak Salman dan Bu Suci Berulang kali Anton melihat jam tangannya Sudah pukul setengah enam sore Sebenarnya Ia cukup lelah Ia ingin segera pulang Makan masakan parmi Lalu tidur hingga pagi Nelamun apa sih? Eh ini Bu Enak kali ya Hujan gini makan bakso Perut saya lapar Iya bener Minumnya jeruk hangat ya Habis tuh tidur deh Eh kelonan dululah Malam Jumat nih Ledek Pak Salman Pada Anton Anton menanggapinya dengan senyuman ringan Sudah sebulan sejak ia membobol gawang parmi Ia belum melakukannya lagi Entahlah Minatnya yang tidak muncul Walaupun kadang parmi hanya mengenakan handuk Lewat di depannya namun ia tidak berselera Selepas sholat maghrib Parmi mengecek keadaan di luar Ia menyingkap gorden kamarnya Hujan sudah tidak lebat Hanya tersisa rintik-rintik saja Namun udara malam menjadi sangat dingin Sehingga parmi tidak menyalakan AC di kamarnya Ia kemudian membuka mukenanya Meraih ponselnya yang berada di atas meja kerja Anton Ia melihat tidak ada pesan apapun dari suaminya Parmi menarik nafas panjang Kemudian ia memutuskan untuk mengetik pesan kepada suaminya Mas ada di mana? Masih di sekolah ya? Sepuluh menit berlalu Tak ada balasan juga dari suaminya Iseng ia membuka satu-satunya akun media sosial yang biasa ia gunakan Senyumnya terbit Tatkala Muncul foto Agus yang memamerkan test pack Ah Ternyata sepupunya itu telah hamil Parmi memberikan tanda jempol Untuk foto tersebut Kemudian ia menutup aplikasi tersebut Anton lembur kali ya? Kok belum pulang? Iya mah katanya lembur Sahuk parmi Oh dia sudah mengabari kamu Syukurlah kalau begitu Parmi hanya mengulum senyum Melihat raut kelegaan di wajah mertuanya Mereka makan dalam keheningan Lebih tepatnya terlalu menikmati bakso malang buatan parmi Menantu papa emang pinter banget masaknya Puji pak Andi Sambil memberikan kedua jempol tangannya pada parmi Bu Rasti ikut mengangguk Bisa nih pak kita buka warung bakso malang Siapa yang mau buka warung bakso mah? Ya kita Tapi saya gak ada niat buka warung bakso mah? Bu Rasti dan pak Andi saling berpandangan Hingga keduanya saling tertawa Ya sudah gak apa-apa Kita makan aja nih Enak bener buatan kamu Puji Bu Rasti lagi Bu Rasti sangat hafal Bagaimana menjelaskan suatu hal kepada parmi Bukanlah hal mudah Daripada darah tingginya kambuh Lebih baik Ia sudahi saja Anton sampai di rumah pukul 8 malam Bajunya basah kuyuk Karena ia tidak membawa jas hujan Hanya jaket dan helm yang menempel di tubuhnya Parmi menyambut kepulangan Anton di depan pintu Mas kehujanan ya? Tanya parmi berbasa basi Tampak raut khawatir dari wajahnya Bukan saya kepanasan Udah tau basah gini ya kehujanan lah Sahut Anton sewot sambil menyimpan helmnya Di rak helm yang ada di garasi Parmi hanya diam mendengar ucapan suaminya Ia merapikan sepatu suaminya yang basah Serta mengambil kaos kaki Serta jaket basah Yang sudah ditaruh di lantai Oleh Anton Setelah memasukkan pakaian basah Ke mesin cuci Parmi bergegas ke dapur Memanaskan kuah bakso Serta membuatkan teh hangat Untuk suaminya Parmi kemudian membawa teh tersebut Kedalam kamar Tampak suaminya sudah memakai Kaos tidur dan celana panjang Tengah meringkuk di atas ranjang Mas sakit Parmi memeriksa kening Anton Terasa hangat di tangannya Mas demam ya Anton masih diam saja Tolong apaan kek Saya demam ini Sentak Anton Dengan suara meninggi Eh Iya mas sebentar Parmi bergegas keluar kamar Ia pergi ke dapur Menampung air di dalam baskom Lalu mengambil handuk kecil Dari rak kain di laci meja dapur Ia juga merebus air Dan menuangkan sedikit minyak But-but di dalam piring kecil Bibik Maaf saya minta tolong Rebusin jahe ya bi Itu airnya sudah saya masak Saya mau mijitin mas Anton dulu Sepertinya masuk angin Ucap Parmi sambil mendatangi kamar bibik yang setengah terbuka Eh Iya non Bibik berjalan ke dapur Sedangkan Parmi Berjalan menuju kamarnya Kedua tangannya membawa baskom air kompresan Dan juga piring kecil berisi minyak buk-but Mas Saya kerokin ya Ucap Parmi sambil berbisik Anton mengangguk Lalu duduk Memunggungi Parmi Dengan hati-hati Parmi Mengerok Anton dengan minyak tersebut Berkali-kali Anton mengadu Karena rasa sakit di tubuhnya Selesai dengan mengerok Punggung Anton Parmi pun memijat punggung Serta kepala suaminya Non Ini teh jahenya Parmi menghentikan aktivitas memijatnya Ia berjalan ke arah pintu Untuk mengambil air jahe Yang sudah dibawakan oleh bibi Mas Air jahenya minum dulu Parmi menyodorkan segelas air jahe hangat Kepada suaminya Anton menerimanya dengan malas-malasan Namun ia meminumnya juga hingga tandas Saya ngantuk Ucap Anton Sambil merebahkan tubuhnya Parmi dengan cepat Mengompres kepala suaminya Dengan handuk basah Terlihat Anton lebih tenang Parmi menarik selimut Untuk menutupi tubuh Anton Yang masih sedikit kedinginan Sudah pukul satu malam Parmi tidak dapat memejamkan mata 15 menit sekali Ia mengganti kompresan suaminya Ia yang tidur di sopa Menatap suaminya dengan penuh ibah Ingin rasanya ia memeluk suaminya Yang sedang meringkuk di sana Namun ia tidak siap Jika suaminya malah menolak Dan kembali mengucapkan kata-kata mengerikan Tiba-tiba saja Anton membuka mata Ia merasa demamnya sudah turun Dan sakit kepalanya sudah reda Ia turun dari ranjang Untuk ke kamar mandi Mas Panggil Parmi di kegelapan Mas sudah enakan Astagfirullah Kaget Anton kaget mendengar suara Parmi Ia berpikir Parmi sudah tidur Sudah sahut Anton Sambil berjalan ke ranjangnya Di luar kembali hujan deras Anton menarik selimutnya hingga dada Alhamdulillah Sahut Parmi Sambil mengolum senyum Ia pun membalik tubuhnya Dan mulai memejamkan matanya Kini Anton yang tidak bisa tidur Hanya balik kanan Balik kiri Namun matanya tak jauh mengantuk Ia menyalakan lampu kamar Untuk mencari ponselnya Namun betapa terpananya Saat melihat daster Parmi Yang terangkat tinggi Hingga memperlihatkan paha coklat Parmi Selimut yang Parmi kenakan Juga sudah jatuh di lantai Anton menarik nafas panjang Dengan sedikit kiku Ia bermaksud mengambil selimut Parmi Dan menyelimuti Parmi kembali Namun Entah apa yang ia pikirkan Kini ia malah menggendong Parmi Pindah ke kasurnya Tangannya dengan lihai Melepas satu persatu kancing daster Parmi Tak lupa ia kembali mematikan lampu kamarnya Hujan di luar Semakin deras Anton semakin berhasrat pada istrinya Parmi tersadar Saat merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya Ketika ia membuka mata Ia melihat suaminya tengah menatapnya Dengan penuh minat Boleh kan? Parmi mengangguk pelan Malam itu Anton kembali memadu kasih Dengan wanita halalnya Ada yang membuat Anton sedikit lega Bulu ketiak Parmi Sudah dibabat habis Tak bersisa Makasih Parmi Ucap Anton Saat selesai bersama istrinya Ia mas Sahut Parmi Sambil mengulum senyum Kamu boleh pindah lagi kesana? Titah Anton Sambil matanya mengarah ke sopa Parmi turun dari ranjang Anton Dengan hati kembali tersayat Ia memakai dasternya Lalu berjalan ke arah kamar mandi Di dalam kamar mandi Kembali menumpahkan air matanya Ya Allah Sulit sekali mendapatkan ucapan Dan perlakuan manis Dari suami sendiri Semoga kamu cepat hadir ya nak Agar ayahmu bisa mencintai ibu Parmi bermonolog Sambil terisak Mengusap perutnya yang rata Tiga bulan sudah berlalu Rumah tangga yang dijalani oleh Parmi dan Anton masih sama Tanpa rasa peduli dan cinta Lebih tepatnya Hanya Parmi yang peduli Dan mencintai suaminya Yah Sejak pertama kali Anton Mengucapkan ijab kobul Disitulah Parmi mulai belajar Mencintai suaminya Namun hingga kini Keadaan sama saja Malah semakin tidak menentu Parmi benar-benar Menasakan hampa dalam hatinya Sebagai seorang wanita Anton hanya seperlunya saja Bicara dengan Parmi Terutama berkaitan ranjang Hanya pada saat itu saja Anton begitu terlihat minat Pada istrinya Melamun apa sih Tanya Bibi Yang menghampiri Parmi Di teras depan Ah gak apa-apa Bi Ayo sini duduk Sahut Parmi Seraya meminta Bibi duduk di sampingnya Saya sedang bosan saja Bi Oh gitu Atau pergi jalan-jalan Ke mall depan sana Tidak jauh dari perumahan mereka Memang ada sebuah mall Yang cukup terkenal Dan ramai pengunjung Bu Rasti pernah membawa Parmi Ke sana Untuk berbelanja Kebutuhan pokok Sedangkan dengan Anton Parmi belum pernah diajak Bepergian kemana-mana Semenjak menikah Gak ah Bi Kepalanya menggeleng lemah Hari ini gak kontrol telinganya Nanti sore Bi Dokter Alan praktek sore Bibi tersenyum penuh arti Pada Parmi Bibi sangat paham Apa yang ada di kepala Parmi saat ini Suami yang kasar Mertua yang tidak hentinya bertanya Udah isi belum Begitu jelas tercetak di wajahnya Kalau Parmi Menyimpan banyak masalah di hatinya Saya kok belum hamil ya Bi Padahal saya pengen banget Bi Biar mama gak nanyain terus Biar mas Anton senang Jadi saya bisa disayang Ucap Parmi dengan suara bergetar Air matanya sudah menggenang Di kedua pelupuk matanya Sabar ya Neng Jodoh Maut Rezeki Anak Semua itu ketetapan Allah Minta sama Allah yang rajin ya Biar segera ada dedek bayi Di dalam perut non Iya Bi Mungkin saya kurang giat doanya Puasa sunnahnya juga masih males-malesan Sahut Parmi lagi sambil menghela nafas kasar Semoga Allah segera kabulkan Yan On Yang sabar ya Bibi mengusap lembut lengan Parmi Asan Asar berkumandang Ia melangkahkan kaki menuju kamar mandi Hendak berwudu Wajahnya kembali lesu saat mendapati dirinya yang lagi-lagi datang bulan Padahal sudah terlambat tiga hari Ia mengira ada kabar baik di bulan ini Namun ternyata Allah belum kasih kepercayaan padanya untuk memiliki anak Dengan langkah gontai Ia keluar dari kamar mandi Berjalan menuju sofa Ia meletakkan tubuhnya berbaring di sana Sungguh ia benar-benar kehilangan semangat Jika setiap bulan masih saja datang bulan Bulan ini memang jadwal Parmi Memeriksakan kesehatan telinganya ke dokter THT Yang menjadi langganan keluarganya Dengan menaiki ojek online Parmi menuju ke sana Sudah ada tiga orang yang mengantri Mudah-mudahan tidak terlalu lama Sehingga ia bisa membantu bibi Menyiapkan makan malam untuk keluarganya Apalagi malam ini Anton akan menjemput angkasa di bandara Angkasa adalah anak Anton satu-satunya Dari pernikahannya dengan bulan Nyonya Parmi Perawat memanggil Parmi masuk Untuk diperiksa dokter Alan Halo Parmi apa kabar? Sapa dokter Alan ramah Dokter yang usianya tampak lebih tua dari suaminya itu Selalu ramah pada seluruh pasiennya Sehat dok Ucap Parmi sambil menetakkan bokongnya Di kursi pasien Sendiri aja Gak pernah diantar suami lagi Eh itu dok Suami saya sibuk Sahut Parmi dengan sedikit canggung Ada masalah? Tanya dokter Alan Ketika Parmi sudah duduk di kursi periksa khusus pasien THT Dokter mulai menarik kepala Parmi Agar sedikit miring Ada dok Kurang kasih sayang Ups Eh salah Maksud saya Telinga saya kurang saya kasih obat ya dok Itu dok Obat tetesnya hilang dok Saya lupa nyimpen Dokter Alan dan perawatnya tertawa kecil Mendengar ucapan Parmi Cukup lama dokter memeriksa telinga Parmi Sepertinya Kondisi telinga Parmi sudah jauh lebih baik dari sebelumnya Parmi juga sudah dapat menyahut ucapan lawan bicara dengan benar Walaupun untuk mencerna maksud ucapan lawan bicaranya Parmi masih sama seperti yang dulu Alias masih tulalit Bulan depan kontrol lagi ya Obatnya jangan hilang lagi Pesan dokter Alan pada Parmi Baik dok terima kasih Setelah menerima resep obat yang harus ditebus di apotek Parmi pamit kepada dokter Dan juga perawat di sana Ia berjalan ke arah apotek Lalu menyerahkan struk resep yang diberikan oleh dokter Alan Papa Teriak seorang anak laki-laki berusia 8 tahun pada Anton Ialah angkasa Angkasa berlari menghampiri Anton dengan wajah gembira Di belakangnya mengekor lelaki berwajah blasteran Yang tak lain adalah Xander Ayah sambung bagi angkasa Keduanya berpelukan erat Bahkan Anton sampai meneteskan air mata Begitu dia rindu dengan darah dagingnya Halo Xander apa kabar Sehat pak Alhamdulillah Bulan bagaimana Bulan terlalu sehat malah Kadang saya ingin terus membuatnya hamil lagi Hamil lagi Sahut Xander sambil menyeringai Ia masih saja suka memanas-manasi Anton Oh ya maaf pak Saya hanya 3 hari disini Mengurus rumah sakit dan showroom saya Angkasa akan saya jemput 3 hari lagi Di pagi hari karena ia juga harus ketemu dengan abangnya Omar Oh gitu Tidak apa San Terima kasih Sudah membawa angkasa Pulang sebentar ke Indonesia 3 hari juga tidak apa-apa Sahut Anton sambil tersenyum senang Anton dan angkasa Sudah bergandingan tangan menuju parkiran mobil Angkasa membalikkan tubuhnya untuk melihat Xander Bye dad Teriak angkasa kepada Xander Lalu mereka saling melambaikan tangan Sepanjang perjalanan Tak hentinya angkasa bercerita Bagaimana ia di rumah bermain bersama adik-adiknya Anton mendengarkan dengan antusias Apalagi ada bagian di mana angkasa menceritakan tentang mominya bulan Angkasa memperlihatkan foto adik-adiknya juga bulan kepada Anton Saat mereka berhenti di lampu merah Anton mengulum senyum Bulan benar-benar sudah hidup dengan bahagia Memiliki banyak anak-anak yang lucu Dan memiliki suami yang romantis Seperti Xander Terlalu seru mereka bercerita Tak terasa akhirnya sampelah di rumah keluarga Anton Angkasa turun mendahului Anton Tampak Parmi, Burasti, dan Pak Andi Tengah menunggu kedatangan mereka Nenek teriak angkasa sambil berlari Ya Allah cucu nenek Burasti membentangkan kedua tangannya Menyambut cucu lelakinya Air mata Burasti semakin deras mengalir Wajah angkasa begitu mirip Anton Kulitnya, matanya, rambutnya Hanya hidungnya Seperti bulan, sedikit pesek Angkasa memeluk nenek dan kakeknya bergantian Lalu angkasa menoleh ke arah Parmi Mama angkasa ya? Tanya angkasa pada Parmi Tangannya hendak mencium punggung tangan Parmi Parmi tersenyum sambil mengangguk Setelah cukup lama melepas rindu Asan maghrib berkumandang Semua anggota keluarga tengah bersiap Untuk melaksanakan sholat maghrib Termasuk bibi Hanya Parmi yang masih sibuk di dapur Menatap meja makannya dengan hidangan istimewa Kamu kok gak sholat, Mi? Tanya Anton pada Parmi Apa datang bulan lagi? Selah Burasti menatap Parmi dengan raut kecewa Parmi tersenyum miris Ia mengangguk lemah Mama tidak percaya sih Sekarang bukan otaknya aja lemot Rahimnya juga ikutan lemot Gumam Anton dengan wajah kesal Angkasa yang tidak paham Hanya memperhatikan neneknya dan papanya secara bergantian Lagi-lagi Parmi paham bisikan Anton dengan Burasti Ada gelagat tidak suka dari mereka Saat mendengar Parmi kembali datang bulan Namun Parmi bisa apa Dia hanya terus berdoa dan berharap Suatu saat suaminya bisa mencintainya dengan tulus Selesai sholat maghrib Mereka semua makan malam dengan lahap Tentu saja semua hidangan yang ada di meja adalah hasil tangan Parmi Dalam meracik bumbu Angkasa makan dengan lahap menu ayam goreng serundeng Serta sup brokoli yang dimasak oleh Parmi Enak? Puji Angkasa Nenek yang masak ya? Tanya Angkasa Sambil terus melahap ayam gorengnya Ia melihat neneknya yang kini tengah tersenyum ke arahnya Bukan bang Yang masak Mama Parmi Sahut burasti sambil terus saja menyunggingkan senyumnya Panggil ibu saja ya bang Ucap Parmi Sambil tersenyum kepada Angkasa Angkasa mengangguk paham Ia mengangkat jempol tangannya ke arah Parmi Jam di dinding sudah pukul 10 malam Angkasa masih asik bercerita dengan nenek, kakek, dan juga papanya Parmi ikut bergabung di sana Walaupun hanya bisa tersenyum saat mendengarkan cerita Angkasa Abang belum ngantuk nak, tidur yuk Ajak Parmi pada Angkasa Anak lelaki itu mengangguk Lalu pamit kepada nenek dan kakeknya Untuk masuk ke dalam kamar papanya Anton pun akhirnya mengekori Parmi dan Angkasa Masuk ke dalam kamar Parmi mengambil posisi rebahan di atas sopa Seperti biasa Angkasa melihatnya dengan kening berkerut Ibu, sini tidurnya Ajak Angkasa Anton menggaruk kepalanya yang tidak gatel Ibu di sini saja Sempit kalau ibu ikut tidur di situ Gak apa-apa ibu Sini Ajak Angkasa Kini ia menghampiri Parmi Lalu menarik tangan Parmi Angkasa suka tidur sama-sama dengan Daddy dan Mommy Sama adik-adik juga Malah Daddy selalu peluk Mommy kalau tidur Padahal ada anaknya banyak Tetap aja yang dipeluk Daddy itu Mommy Oceh Angkasa Tanpa melihat raut wajah Anton dan Parmi yang berubah salah tingkah Akhirnya Parmi memilih di pinggir ranjang Sedangkan Angkasa di tengah Dan Anton posisi kiri dekat tembok kamar Ibu, besok Masakin Angkasa nasi goreng ikan teriah Bisik Angkasa Pada Parmi yang sudah rebahan di samping Angkasa Siap bos Sahut Parmi sambil tersenyum Pelan ia memejamkan kedua matanya Begitu juga dengan Anton dan Angkasa Selama tiga hari menginap di rumah neneknya Parmi memperlakukan Angkasa seperti anak sendiri Makanan, pakaian, serta segala kebutuhannya dengan cepat Dipenuhi Parmi Juga mengajak Angkasa membuat bakso Hal yang belum pernah bulan isinkan pada anaknya Yaitu membantu dia di dapur Angkasa sangat senang dengan aktivitas fun cooking Yang dia lakukan bersama Parmi Tak jarang mereka tertawa bersama Saat Parmi tidak nyambung menimpali Seperti ini ya bu Angkasa menunjukkan hasil bola-bola bakso yang sudah ia bentuk Eh, abang pinter Puji Parmi sambil memberikan jempolnya untuk Angkasa Hore, Angkasa bisa bikin bakso Pekik Angkasa kegirangan Makasih ibu Ucap Angkasa, ia bahkan mencium pipi Parmi dengan cepat Lagi matanya terpesona Menatap bola-bola bakso Menatap bola-bola bakso hasil karyanya Angkasa yang mau Papa galak ih Angkasa mau ke Deddy aja Angkasa berlari ke kamar Anton Tanpa mempedulikan Anton yang memanggilnya Tiba-tiba langkah kaki Angkasa berhenti Deddy Angkasa tidak pernah melotot kepada Momi Apalagi marah-marah Pantes aja Momi gak mau sama Papa Papa galak Blam Angkasa menutup pintu kamar dengan kasar Parmi semakin takut Melihat Anton yang kini menatapnya Apa sih yang kamu bisa Parmi? Gara-gara kamu anakku jadi marah Menyesal aku nikah sama kamu Ucap Anton lagi Lalu pergi menyusul Angkasa ke kamarnya Dia yang memintaku Namun sekarang ia menyesalinya Mata Parmi berair Haruskah ia menyerah sekarang? Burasti Tampak tengah merayu cucu lelakinya untuk makan malam Namun Angkasa bergeming Ia mengunci mulutnya rapat Tidak bicara Tidak makan Bahkan ia tidak mau minum Anton sedang keluar Membelikan es krim untuk Angkasa Sebagai sogokan Jika Angkasa mau makan Maka boleh menikmati es krim Baskin Robin Namun anak lelaki berusia 8 tahun itu Tetap tidak mau membuka mulutnya Ia hanya asik menggambar dengan tape Yang ia bawa Nanti cucu nenek masuk angin Kalau tidak makan Makan ya nak Gak apa-apa sedikit saja Rayu Burasti pada cucunya Angkasa menoleh kepada neneknya Lalu menggeleng lemah Burasti menyerah Ia meletakkan piring berisi lauk bakso Yang dibuat olehnya dan Parmi Tadi siang Di atas meja Angkasa melirik ke arah piring tersebut Harusnya ia senang memakannya karena ia berpartisipasi dalam membuatnya Namun papanya mengacaukan mood anak lelaki satu-satunya Angkasa menghembuskan nafas kasar Matanya kembali serius mengerjakan sesuatu di tape-nya Anton pulang Ia masuk ke dalam rumah setelah mengucapkan salam Matanya terpaku pada piring yang masih terisi penuh di atas meja Sepertinya Mama gagal membujuk cucunya untuk makan Abang Ini papa bawa es krimnya Seru Anton sambil tersenyum Tangannya terangkat memperlihatkan bungkusan yang berisi es krim mahal tersebut Angkasa memutar bola mata malasnya Ia hanya melirik sekilas Lalu membalikkan tubuhnya Memunggungi Anton Angkasa anak yang keras Persis Anton Jika sudah tidak suka Maka sulit untuk membalikkan moodnya Abang belum makan ya Anton mendekati angkasa Ia mengambil piring dan hendak menyendokkan nasi tersebut Kedalam mulut angkasa yang masih terkunci Maafkan papa ya Papa janji Tidak akan seperti tadi siang lagi Ucap Anton liri Sedih rasanya Jika anaknya mengacuhkannya Bahkan tidak mau bicara apapun sejak tadi siang Padahal besok ia sudah harus diantar ke rumah abangnya Omar Makannya bang Bujuk Anton lagi Namun angkasa masih diam saja Asik dengan tapenya Anton bangun dari duduknya Ia berjalan ke dapur Memasukkan es krim tadi ke dalam freezer Papa masuk dulu ya Abang main tapenya Jangan kelamaan Tidak baik untuk kesehatan mata Ucap Anton sebelum berjalan ke kamar anaknya Membentak seorang ibu juga dapat merusak kesehatan hati Kata dadi Ayah tersebut dari dapur Memang Ia sedang mencuci piring Namun telinganya yang sekarang sudah sembuh Dapat menangkap dengan baik Percakapan yang terjadi di ruang TV tersebut Namun ia tidak berani lancang ikut campur Karena tidak ingin menerima bentakan lagi dari suaminya Naluri kewanitaannya muncul Tatkala melihat angkasa sedari tadi mengintip piring yang tergeletak di atas meja Parmi mengulum senyum Ia tahu sebenarnya angkasa lapar Dan sangat ingin makan bakso buatannya Dengan celingak-celinguk memperhatikan sekitarnya yang sudah sepi Parmi berjalan mendekati anak sambungnya itu Gambar apa bang? Tanya Parmi Berpura-pura ingin tahu Parmi ikut duduk di sebelah angkasa Lagi gambar robot masa depan bu Sahutnya sambil memperlihatkan hasil gambarnya kepada Parmi Wah, bagus banget bang Emang cita-cita abang mau jadi apa? Tanya Parmi sambil menatap wajah tampan angkasa Abang mau jadi lelaki baik, solehah, dan sayang keluarga seperti Daddy Abang mau jadi pengusaha juga seperti Daddy dan Mommy Jawab angkasa Membuat Parmi hampir saja meneteskan air mata Semoga nanti jika ia memiliki anak Anaknya akan pintar dan soleh seperti angkasa Parmi mengusap perutnya pelan Berharap segera hadir bayi di sana Ibu, dalam perutnya ada dedek bayinya belum? Belum bang, doain dong bang Biar cepat ada dedek bayinya Amin Semoga ibu cepat dikasih dedek bayi Semoga kembar Biar adik angkasa jadi banyak Angkasa bisa suruh-suruh jadinya Angkasa tertawa Ia membayangkan saat ia besar Ia akan memerintah semua adik-adiknya dengan berbagai hal Kalau mau punya adik banyak Jangan lagi ngambek Angkasa tersenyum Ia deh, abang makan Tapi gak usah disuapin Abang sudah gede Ucapnya Lalu dengan cepat mengambil piring dari tangan Parmi Ia menengadahkan kedua tangannya Membaca doa sebelum makan Kemudian ia mulai memasukkan nasi, bakso Serta kuahnya yang lesat ke dalam mulutnya Ia makan dengan lahap Eh, makannya pelan-pelan Nanti tersedak Parmi mengingatkan Ibu ambilkan minum ya Eh, jangan bu Nanti abang yang ambil sendiri Ibu, duduk saja disini Temani abang Anton berdiri tidak jauh dari sana Melihat anaknya mau makan Dan berbicara dengan Parmi panjang lebar Membuat hatinya sedikit tenang Ia memperhatikan raut wajah Parmi Yang senang saat berbicara pada angkasa Begitu juga anaknya Tampak lepas saat bicara dengan Parmi Haruskah ia meminta maaf pada istrinya Ah, tidak usahlah Sepertinya Parmi juga sudah melupakan hal tadi Abang kenapa tidak mau bicara dengan papa Papa galak sama ibu Angkasa gak suka Angkasa duduk kembali Ia baru saja dari dapur Mengambil air minum Eh, tidak boleh begitu Anak baik tidak boleh marah sama orang tua Apalagi papa abang ketemu papanya jarang sekali Kasian papanya abang Maafkan papa ya Papa cuma khawatir Kalau abang main di dapur Nanti terkena cipratan minyak atau apa gitu Jadi wajar papa marah sama ibu Tapi ibu gak papa kok Ibu minta maaf ya Angkasa memutar bola mata malasnya Nampak sedang memikirkan sesuatu Nanti di kamar minta maaf sama papa ya Oke Angkasa tampak berpikir permintaan Parmi barusan Begini deh Besok pagi saat ibu bikinin sarapan Abang memberikan nilai sama masakan ibu Enak atau tidak Kurang bumbu atau tidak Seperti Sep Sep Yang ada di tipi Angkasa tertawa Bukan Sep bu Tapi Sep Iya Sep Ibu tahu Yang pakai topi putih di kepalanya kan Iya tapi nyebutnya Sep Ibu ikutan abang ya C Angkasa menirukan huruf satu persatu Dan Parmi mengikutinya C H H E E F Sebutnya Sep Mulutnya maju Gini Angkasa mengajarkan Parmi Menyebut kata Sep Dengan benar Sep Parmi menyeringai Perasaan dia sudah benar Tapi kata Angkasa masih salah Hadeh Angkasa menggaru kepalanya yang tidak gatel Yaudah Sep juga gak papa Angkasa menyerah Ia hanya tertawa kecil melihat Parmi Nanti Kalau masakan ibu tidak enak Ibu jangan di estimasi ya abang Hahahaha Angkasa tertawa keras Eliminasi ibu Bukan estimasi Hahahaha Angkasa tertawa lagi Iya Estimasi itu loh Yang dikeluarkan dari lomba masak Namanya eliminasi Coba ikuti Eliminasi Eliminasi Parmi Parmi menyebut dengan benar Angkasa memberikan jempolnya pada Parmi Keduanya tertawa senang Parmi merasa hatinya yang sekian bulan ini kosong Mendadak hangat dengan hadirnya Angkasa di rumah Parmi mengusap rambut Angkasa dengan sayang Lalu mengajaknya tidur karena malam semakin larut Benar saja Angkasa meminta maaf pada Anton dengan mencium punggung tangan Anton Kejadian tadi siang membuat semuanya jadi belajar Bahwa menjadi orang tua tidaklah mudah Bahkan menjalani hubungan suami istri saja banyak ujiannya Sebelum menjadi orang tua Menjadi orang tua bukan berarti kita selalu benar Terkadang dari anak kita dapat memperoleh banyak pelajaran Terutama pelajaran kesabaran Terima kasih Parmi Ucap Anton sambil berbisik Maafkan saya yang masih belum bisa mencintaimu Ucapnya lagi Angkasa telah tertidur pulas Parmi yang tidur memunggungi Anton dan Angkasa tidak menyahut Karena ia juga sudah di alam mimpi Ia bermimpi banyak bunga bermekaran di sampingnya Namun wajahnya begitu sedih dan terluka Parmi menata perintik hujan dari jendela kamarnya Sudah setengah jam ia duduk berdiam diri di sana Bunga-bunga ia rawat tampak segar Saat dibasahi oleh tetesan air hujan Bunga-bunga itu ia rawat dengan baik Menyiramnya, memberikan pupuk Menggunting daun yang busuk atau layu Bahkan Parmi baru saja berhasil mencangkok tanaman buah jambu biji Dalam lamunannya ia tersenyum tipis Jika suatu saat pernikahannya berakhir Siapa yang akan mengurus semua tanamannya Ibu mertuanya hanya sebentar minat merawat tanaman Selebihnya mertuanya lebih senang dengan aktivitas merajut dan gym Ia membuka telapak tangannya Memandang jepit rambut berwarna merah Pemberian angkasa Yang sedari tadi ia genggam Ah, anak sambungnya itu sangat perhatian padanya Saat berjalan-jalan dengan Anton Ia membelikan hadiah jepit rambut sebagai oleh-oleh Bahkan anak pintar itu mengatakan Akan membelikan yang banyak untuk Parmi Jika ia datang kembali ke Indonesia Padahal baru dua minggu angkasa kembali lagi ke Belanda Namun Parmi sudah merindukannya Di sudut negara Belanda Tepatnya di rumah keluarga Sander Angkasa sedang bermain dengan adiknya Bumi Dan juga Pelangi Muminya sedang memasak di dapur Bumi dan Pelangi bertengkar memperebutkan mainan Bahkan Pelangi melotot pada Bumi Sambil berkacak pinggang Pelangi gak boleh galak sama Bumi Main sama-sama dong Ucap angkasa pada kedua adiknya Melotot gitu matanya Jadi kayak papa abang Apa? Siapa yang melotot pada angkasa? Suara Sander tiba-tiba saja menyela Ucapan angkasa Eh, bukan melotot pada angkasa, Dad Itu tadi Pelangi marah-marah sama Bumi Sambil melotot Jadi abang bilang jangan melotot Jadi seperti papa Anton gitu Papa Anton melotot sama siapa? Bulan menghampiri anak-anak dan suaminya Sambil membawakan empat gelas jus afrokat Sama ibu Kamu jangan pernah suruh anak saya di dapur Paham? Angkasa menirukan ucapan Anton pada Parmi saat itu Mata angkasa pun ikut melotot Persis menirukan Anton Uh, mantan kamu belum berubah, Mom Ucap Sander Setengah berbisik Lalu mendekat pada istrinya Percaya, Dad Lelaki itu pasti akan sangat menyesal nanti Pegang ucapan Mommy Dih, Mommy nyumpahin nih ceritanya Sander meledek bulan Sambil mencubit pipi istrinya Dia mengulang kesalahan yang sama Maka penyesalan yang sama akan ia dapatkan Mungkin malah lebih Suami yang galak Serta solim pada istri Allah pasti beri teguran, Dad Cerocos bulan panjang lebar Duh, pintarnya istriku sekarang Goda Sander sambil memeluk pinggang bulan Oh, jadi baru sekarang Dulu Mommy oon gitu Dari dulu juga sudah pintar sayang Pintar membuat Abang jatuh cinta Adeh, gombal Makasih ya Abang Gumam Parmi dalam lamunannya Ia memakaikan kembali jepit tersebut pada rambutnya Parmi juga menyisir rambutnya Ia melirik jam di dinding Sebentar lagi suaminya pulang Ia harus bergegas menyiapkan air hangat dan cemilan untuk suaminya Parmi keluar kamar Berjalan menuju dapur Tampak buras di tengah asik merajut sambil menonton televisi Parmi langsung sibuk di dapur Memasak air mandi untuk suaminya Ia juga menggoreng pisang untuk cemilan sore ini Ma, ini pisang gorengnya? Parmi meletakkan piring yang diatasnya sudah ada beberapa potong pisang goreng Makasih nih, kucap Burasti Sambil menoleh sebentar ke arah Parmi Wanita parubaya itu meletakkan jarum dan kain yang tadi ia rajut diatas meja Tangannya mengambil satu potong pisang goreng yang masih hangat tersebut Parmi masih berdiam diri Memperhatikan mertuanya yang sedang menikmati pisang goreng buatannya Enak? Puji Burasti Sambil mengangkat jempolnya Parmi tersenyum senang Paling tidak ia masih mampu menggunakan keahlian memasaknya Untuk mendapatkan senyum dari anggota keluarga Parmi permisi dulu mah Mau siapin air mandi mas Anton? Pamit Parmi sambil menunduk Baru beberapa langkah Deru motor suaminya ditangkap oleh indera pendengarannya Setengah berlari Parmi membukakan pintu untuk suaminya Assalamualaikum Ucap Anton Sambil melepas sepatunya di teras Parmi membuka pintu Senyumnya secerah mentari Ia berikan saat menyambut Kepulangan suaminya Netra keduanya bertemu Anton Menarik garis tipis bibirnya Waalaikumsalam mas Sahut Parmi sambil mencium punggung tangan Anton Ia juga mengambil alih tas ransel yang sedang berada di punggung suaminya Anton melangkah masuk tanpa menoleh lagi kepada Parmi Ia menyapa mamanya Lalu berjalan masuk ke kamar Parmi mengikutinya dari belakang Air mandi saya sudah ada nih Eh belum mas Itu saya baru mau nampung airnya dibak Tapi lama Sentak Sentak Anton Masuk ke kamar mandi Lelaki itu berbalik Menatap Parmi dengan datar Apa sih kamu yang gak lama mi Kuping Ya Allah air matanya sudah meluncur Bebas membasahi kedua pipinya Odol mana sih nih Odol habis diganti dong Parmi Pekik Anton dari dalam kamar mandi Cepat Parmi mengusap air matanya Maksud hati saat tadi hendak menampung air untuk mandi suaminya Ia ingin sekalian mengganti odol di kamar mandi Namun ia lupa Karena sibuk menyambut ke pulangan suaminya Iya mas sebentar Gugup Parmi Membuka laci tempat menyimpan perlengkapan mandi suaminya Mas ini Parmi mengetuk pintu Sebelumnya ia membuka bungkus odol tersebut Ia tidak mau terkena masalah kembali gara-gara tidak membuka bungkus odol Anton membuka pintu kamar mandi Menyembulkan kepalanya yang dipenuhi siampo Parmi mengelurkan tangannya memberikan odol yang barusan suaminya minta Namun bukan odol yang diambil Anton Melainkan lengan Parmi yang ikut ia tarik masuk ke dalam kamar mandi Parmi menelan saliva saat menatap tubuh polos suaminya Matanya mengerjap beberapa kali Bahkan sambil menunduk Ia tidak berani terang-terangan menatap tubuh suaminya Saya sedang ingin nih Bisik Anton di telinga Parmi Tangannya sudah dengan lihai Meloloskan baju duster yang dipakai Parmi Wanita itu tidak menolak Namun hanya senyum tipis yang ia berikan Bahkan tidak bisa menikmati sentuhan suaminya Sore itu mereka lalui dengan acara membuat adonan anak di dalam kamar mandi Parmi yang memang sudah mandi Menjadi mandi lagi Sehingga ia merasa kedinginan setelahnya Dengan memakai piyama yang baru dia ambil Dari dalam lemari Ia bergegas ke dapur Membuat makan sore untuk suaminya Anton makan dengan lahap Bahkan ia nambah hingga dua centong Masakan Parmi benar-benar memanjakan lidahnya Hanya saja ia terlalu angkuh Untuk memuji atau sekedar berterima kasih pada istrinya Selepas solat isah seperti biasa Anton kembali sibuk di depan laptopnya Sedangkan Parmi sudah berbaring di sofa Dengan memakai selimut Tubuhnya sedikit menggigil Namun ia tidak mengatakan apa-apa pada suaminya Anton melirik sebentar ke sofa Tempat Parmi beristirahat Keningnya berkerut Tumben istrinya itu selimutan Padahal masih sore Kamu sakit? Eh tidak mas Saya hanya mengantuk Sahut Parmi menutupi rasa menggigilnya Kalau enggak enak badan Minum obat sana Kalau kamu sakit Nanti jadi merepotkan aku dan mama Iya mas Nanti kalau saya rasa tidak enak badan Saya minum obat ke dapur Suaranya bergetar Ia tahan Air matanya lagi-lagi mengalir di pipi Ia berharap Jika ia tertidur Maka rasa menggigilnya bisa hilang Pukul 12 malam Parmi tersentak Karena tiba-tiba tubuhnya semakin menggigil Lampu kamar telah padam Ia mencoba bangun dari tidurnya Namun tidak bisa Kepalanya berputar hebat Seluruh tubuhnya juga sakit Mas Panggilnya lemah Anton masih tak bergerak Tidur dengan sangat pulasnya Berkali-kali Parmi memanggil suaminya Maksud hati ingin meminta tolong diambilkan obat Karena ia tidak mampu berjalan ke dapur Namun Parmi pasrah Saat hanya suara dengkuran suaminya yang mengisi kamar Dengan pelan dan tertatih Parmi bangun dari tidurnya Mencoba berjalan keluar kamar Ia ingin mengambil obat yang disimpan di kotak obat yang berada di dapur Terseok-seok ia berjalan ke dapur Sambil memegangi tembok dan apa saja Agar ia tidak terjatuh Ia mengambil obat nyeri Lalu meminumnya dengan cepat Bahkan ia membawa sebotol air hangat ke kamar Ia berjalan ke kamar masih dengan sakit kepala yang luar biasa Ia merebahkan tubuhnya kembali di sopa Ya Allah dingin gumamnya Ia ingin mematikan AC kamar atau menaikkan suhunya Tapi ia takut suaminya bangun Lalu memarahinya Ia memaksa matanya agar terpejam kembali Namun sangatlah susah Benar tubuhnya perlu dipijat Ia bahkan sangat ingin dipeluk saat ini Matanya berkaca-kaca memandang punggung suaminya Punggung itu pasti hangat Namun sayang Ia tidak dapat memeluknya Atau sekedar bersandar di sana Kuat dan sabar Parmi Bisik hatinya Memberi ia kekuatan agar tetap bertahan Semakin lama pernikahan yang ia jalani semakin gersang Anton bahkan semakin cuek padanya Bicara seperlunya Dan mendekatinya hanya pada malam Jumat saja Bahkan berjalan enam bulan pernikahan ini Semua semakin terasa hambar Senyuman Parmi seharian ini terus mengembang Ia dengan sabar menanti suaminya pulang dari sekolah Ia bahkan sudah rapi dan memasak masakan kesukaan Anton Sambal goreng, udang, dan kentang Ditemani sayur bayam bening yang diberi jagung Seperti biasa Parmi sudah memasak air hangat untuk suaminya mandi Ia menyiapkan dengan cepat Agar suaminya tidak memarahinya lagi Begitu motor suaminya tiba di rumah Parmi menyambut seperti biasa Untung Anton sudah sampai di rumah Cuaca sangat mendung saat ini Bahkan angin bertiup sangat kencang Anton langsung masuk ke kamar untuk mandi Parmi menunggunya di atas ranjang 15 menit berlalu Anton baru keluar dari kamar mandi Ia melihat Parmi Sedang duduk di ranjangnya Mi, Mas, keduanya saling ingin memulai pembicaraan Mas duluan saja Parmi mempersilahkan Hmm, Parmi, sepertinya ada wanita yang saya sukai di sekolah Parmi terhenyak Bahkan dadanya perih Namun ia menyembunyikannya Oh, iya, Mas, sahutnya datar Maaf, saya ingin poligami Duar Oh, iya, sahut Parmi melemah Boleh kan? Kedua mata Anton menatap tajam istri yang duduk menegang di depannya Iya, silahkan Sahut Parmi lemah Bahkan hampir tidak didengar oleh telinga Anton Makasih, Mi Terus, kamu mau bilang apa tadi? Ah, bukan apa-apa Saya hari ini membuat siomai Apa Mas mau makan siomai Atau mau langsung makan nasi? Siomai aja Soal tadi nanti saya yang akan bicara ke Mama Parmi berusaha tersenyum lalu mengangguk Anton meninggalkannya masuk kembali ke kamar mandi Dengan langkah terhuyung Parmi keluar dari kamar suaminya Menuju pintu keluar Pandangannya kosong Seperti orang yang hilang kesadaran Tanpa menggunakan alas kaki Ia membuka pagar rumah mertuanya Bibik yang mengintip dari dapur Mencoba memanggil Parmi Namun Parmi tidak menoleh Non, mau kemana? Mau hujan? Teriak bibik dari jendela dapur Bahkan ia setengah berlari Hendak menyusul Parmi Namun Parmi terus saja melangkah Keluar rumah mertuanya Tanpa menghiraukan panggilan bibi Nyonya, nyonya Dengan tergopo Bibik kembali masuk ke dalam Memanggil Bu Rasti Ada apa, Bi? Non, Parmi mau pergi kemana itu nyonya? Dipanggil diam saja Tidak pakai alas kaki juga Apa? Pegik Bu Rasti kaget Ia menyusul keluar pagar Namun sudah tidak ada siapa-siapa di sana Grimis mulai turun Anton! Teriak Bu Rasti Sambil membuka kasar pintu kamar anaknya Ada apa, mah? Parmi kenapa? Ia pergi Anton terhenyak Dengan langkah cepat Ia menyusul keluar pagar Masih mengenakan handuk saja di pinggangnya Grimis semakin deras Anton masuk kembali ke dalam rumah Tadi Parmi bilang mau menyiapkan siomai untuk saya, mah? Bu Rasti terlihat sedih dan bingung Begitu juga Anton yang sama bingungnya dengan Bu Rasti Ya Allah nyonya Tuhan Pekik Bibi dari dalam kamar Anton Dengan wajah pucat Bibi menghampiri ibu dan anak itu Ini tespek siapa nyonya? Garisnya dua Hahaha Wanita itu tertawa di bawah Grimis yang semakin deras Langkahnya tidak berhenti bahkan saat ada petir yang menggelegar Orang-orang yang sedang berteduh di haltebis Memperhatikannya dengan keheranan Ada juga yang memandangnya dengan ibah Suara tawanya Tertutup air hujan Air mata yang sedari tadi tumpah ruah Telah tercampur dengan air hujan Ia tidak tahu kemana kaki membawanya melangkah Ia hanya berjalan tiada lelah dan rasa takut Sekujur tubuhnya basah Rasa sakit di hatinya telah mengalahkan rasa dingin yang menusuk tulangnya Bahkan sudah dua jam ia berjalan kaki Rasa lapar juga sudah menyerang dirinya Namun ia hiraukan Yang ada hanya rasa sakit Kecewa dan terluka Hahaha Suara tawanya kembali terdengar Di antara tangisannya Ibu lihat ada orang gila Suara anak kecil berbisik pada ibunya Keduanya tengah melihat Parmi dengan rasa takut Hus, ayo kita pindah Ibu dan anak tersebut menjauhi Parmi yang tengah menatap keseberang jalan dengan tatapan kosong Biasanya orang gila neduh loh kalau hujan Kok orang gila yang satu ini malah main hujan-hujanan ya? Celutuk seorang pria pada teman di sampingnya Kedua matanya masih menatap wanita yang disangka gila itu dengan seksama Sementara itu Anton yang ditemani mamanya Kini menyusuri jalan di dalam perumahan mereka Namun karena cuaca di luar hujan gerimis cukup deras Anton tidak bisa turun untuk bertanya pada warga Anton hanya sempat berhenti di pos satpam dan bertanya di sana Petugas keamanan tersebut malah tidak melihat wanita dengan ciri-ciri yang seperti Anton sebutkan Ya Allah kamu kemana Parmi? Gumam Burasti sambil memperhatikan dengan jalan dengan seksama Bahkan tangannya masih menggenggam erat tespek bergaris dua yang ditemukan bibi di tempat sampah Matanya memperhatikan setiap sisi jalan yang dilalui Namun tiada siapa-siapa di sana Anton juga berusaha fokus pada jalannya Walaupun entah kenapa hatinya kini benar-benar gusar Bahkan tiada abah-abah Air mata sudah menggenang Kenapa Parmi bisa pergi seperti ini? Tanya Burasti sambil menatap anaknya dengan pandangan menuduk Apa kamu memarahinya lagi? Tanya Burasti dengan suara meninggi Anton? Burasti menarik lengan baju Anton Agar melihat padanya Karena anak lelakinya tersebut tidak menjawab pertanyaannya Maaf mah, ucap Anton lirih tanpa berani menatap wajah ibunya Astagfirullah Burasti menghela nafas panjang Kemudian memijat keningnya keras Sayup-sayup suara asan maghrib berkumandang Burasti semakin khawatir saat tidak menemukan Parmi dimanapun Padahal ini sudah jauh dari perumahan mereka Anton akan cari Parmi lagi mah Sekarang kita pulang dulu Dan harus ketemu Istri kamu sedang hamil sekarang hujan Ya bahkan pergi tanpa membawa uang Tanpa bawa pakaian Tanpa alas kaki Ya Allah Tiba-tiba dada Burasti perih bagai tertusuk Begitu juga Anton Sudut hatinya yang dalam juga serasa ditindih batu besar Apakah ini semua karena perkataannya tadi? Setelah kembali ke rumah Anton segera masuk ke dalam kamarnya Ia tidak melihat handuk di rak handuk depan pintu kamar mandi Tempat biasa Parmi menaruhnya Parmi handuk saya mah Seketika ia tersadar Memandang sekeliling kamarnya Tak ada Parmi di sana Wanita yang selalu ia suruh-suruh itu telah pergi Anton berjalan ke lemari Mengambil handuk baru dalam lipatan Lalu bergegas ia masuk ke kamar mandi Burasti makan dalam keheningan Bibik yang sedang di dapur berkali-kali mengintip dari jendela Berharap Parmi kembali pulang Namun nihil Burasti bahkan tak mampu mengunyah siomai buatan Parmi Dirinya begitu merasa bersalah pada menantunya itu Saya pergi lagi mah Pamit Anton sambil mengambil kunci mobil Mata Anton menatap siomai yang ada di atas meja Siomai buatan istrinya yang sangat ia suka Anton membuang pandangannya Ada rasa sedih merayap di sanubarinya Kakinya melangkah pergi dengan tergesa Burasti hanya bisa menatap penuh harap Agar Parmi belum pergi jauh dan dapat ditemukan Setiap jalan ia susuri dengan perlahan Hujan gerimis yang turun sudah tidak terlalu deras Anton dapat berhenti sebentar Bertanya pada orang-orang sekitar Apakah melihat Parmi atau tidak Namun tidak ada seorang pun yang melihatnya Permisi bu Apakah ibu melihat wanita sedikit gemuk lewat di depan sini Tidak pakai alas kaki Ia memakai baju piyama berwarna kuning Tanyanya pada seorang ibu-ibu yang tengah duduk santai Di sebuah warung yang tidak jauh dari perumahan mereka Kening ibu tersebut berkerut Nampak tengah mengingat sesuatu Kepalanya dengan lemah menggeleng Ada fotonya Hmm sebentar bu Anton mengeluarkan ponsel dari dalam sakunya Lalu mencari foto Parmi Namun ternyata ia tak memiliki satu pun foto Parmi Ia meremas rambutnya kasar Maaf bu Saya tidak menyimpan fotonya Oh ya atuh susah kalau gak ada fotonya mas Emang siapa mas? Istri saya bu Walah Masa iya gak ada foto istri di hp suami Wajar atuh istrinya hilang Celutuk ibu tadi sambil meninggalkan Anton yang terdiam Anton kembali masuk ke dalam mobilnya Lalu kembali menyusuri jalan raya besar dengan kecepatan sangat pelan Sesekali ia melirik jam di tangannya sudah pukul 9 malam Ia semakin jauh dari tempat tinggalnya Namun ia belum juga menemukan Parmi Perutnya sudah berbunyi Tanda minta diisi Namun ia masih terus mengendarai mobilnya Menyusuri jalan dengan perlahan Pukul 11 malam Anton kembali ke rumah dengan wajah kusut dan perut lapar Burasti dan Pak Andi ternyata masih terjaga Menunggu Anton kembali Mereka berharap Anton dapat menemukan Parmi dan membawanya pulang Walaupun kemungkinan itu sangatlah kecil Bibik pun dengan setia duduk di taman samping rumah Menunggu kepulangan Parmi Bibik sesekali menyeka air matanya yang tumpah Betapa ia sangat kasihan dengan nasib Parmi Ia tahu Parmi diperlakukan bukan seperti istri-istri lainnya Pasti ada sesuatu yang diucapkan oleh suami Parmi Kalau tidak mana mungkin Parmi pergi dari rumah dengan cara seperti itu Seperti orang kehilangan akal Dengan langkah gontai Ia membuka pintu rumahnya yang belum terkunci Burasti dan Pak Andi keluar dari kamar Menghambur, menghampiri Anton Mana Parmi? Tanya Pak Andi tegas Tidak ketemu, Pak Bajingan Plak-plak Pak Andi dengan marah menampar wajah Anton Hingga darah segar keluar dari sudut bibirnya Burasti berusaha menahan lengan suaminya Namun tidak bisa Pak Andi terus saja mencengkram kerah baju anaknya Suami macam apa kamu? Selingkuh dengan wanita sialan bersama Susi Malah ingin menikahinya Apa mau kamu, Anton? Apa? Pak Andi berteriak di wajah anaknya dengan sangat garang Anton hanya menunduk Sudah sangat terlambat menyesali perbuatannya Benar itu Anton Kini Bu Rasti yang bertanya dengan mata berkaca-kaca Apakah karena ini Parmi pergi? Anton masih menunduk Ia tidak sanggup melihat raut kecewa kedua orang tuanya Ya Allah Parmi Liri Bu Rasti lalu semuanya gelap Parmi masih tertawa sepanjang jalan dengan tubuh menggigil dan rasa lapar di perutnya Telapak kakinya berdarah karena pecahan kaca di jalan Namun ia tetap saja melanjutkan langkahnya Sudah hampir jam 12 malam Berarti sudah 7 jam lebih Parmi berjalan tanpa berhenti, tanpa makan Wajahnya semakin pucat Tenaganya pun hampir habis Namun ia masih saja berjalan dan tertawa Tiba-tiba langkahnya terhenti Lalu ia berjongkok Sambil memeluk kedua lututnya Ia menggigil kedinginan Ia kelaparan Dan ia pasrah Pasrah terhadap hidupnya Dan hidup janin di dalam perutnya Sorot lampu begitu terang mendekati Parmi Semakin lama semakin terang Dan semakin dekat Suara kelakson mobil terus berbunyi nyaring mendekati Parmi Ia menutup kedua telinganya Tubuhnya semakin menggigil Namun senyumnya tersungging Maafkan ibu ya Kita pergi saja Tangan Parmi meluk perutnya Lalu menutup kedua matanya Ia ikhlas Tin Tin Brak Ibu Awas Nafasnya memburu Ia tersentak dari tidurnya Duduk bersandar pada kepala ranjang Masih dengan mengerjabkan mata beberapa kali Ia mencoba melihat sekeliling Dimana adiknya masih tertidur dengan pulas Detak jantungnya masih berdetak cepat Bahkan kini ia benar-benar khawatir Ia mencoba memejamkan kedua matanya kembali Namun tidak bisa Mimpi tadi seakan terjadi Tepat di depan mata kepalanya sendiri Ibu sambungnya tertabrak mobil Astagfirullah Ia menggelengkan kepalanya Sambil mengusap dadanya Kini ia turun dari ranjang Melangkah menuju kamar mandi Ia mengambil air wudhu Lalu melaksanakan sholat tahajud Ternyata sedari kecil kedua orang tuanya Sudah mendidik angkasa untuk sholat malam Jika sedang bermimpi buruk Ya Allah Tadi mimpi angkasa Serem Ibu ditabrak mobil Semoga cuma mimpi Ya Allah Lindungi ibu Dan papa abang dari orang jahat Dan marah bahaya Amin Ia menyudahi doanya Melipat kembali Alat sholatnya Kakinya melangkah Naik kembali ke atas ranjangnya Mencoba memejamkan mata Namun tetap saja tidak bisa Hatinya benar-benar merasa tidak enak Tengah malam buta di cuaca dingin Sehabis hujan Saat semua orang terlelap dengan nyenyak Dan menikmati sejuknya udara malam Seorang lelaki masih terjaga Sedikitpun Ia tak dapat memejamkan kedua matanya Sedari tadi ia memandangi sofa Di sisi kanan kamarnya Yang biasa ditiduri oleh Parmi Sofa itu kosong Hanya satu buah selimut tipis Motif Doraemon Serta satu buah bantal yang juga sudah tipis Kamu kemana Parmi Gumamnya dalam gelap kamar Tampak beberapa lelaki dengan tubuh tinggi tegap Sedang mengelilingi seorang wanita yang pingsan di tengah malam Mereka memakai seragam biru gelap Dengan ikat pinggang besar Serta sepatu bot hitam Eh masih hidup atau udah mati nih cewek Itu nafasnya masih ada Itu nafasnya masih ada Hidup Ini cuma pingsan Orang gila ya Huss Ngacok Orang gila mana ada pakai cincin emas Ya kali dia nyolong Pakaiannya aja buluk gitu Bau lagi Bacot lo Sempak Minggir sana Yuk kita bawa ke rumah sakit Ucap salah seorang dari mereka Ah takut gue Ntar Kalau nanti Ngi cewek mati di jalan gimana Ah payah lo ah Yaudah sana minggir Kalau gak mau nolongin Yaudah sama gue aja Iya kita angkat pelan-pelan Kasian Bawa pakai motor Susah lah Yaudah lo berhentiin mobil yang lewat Salah seorang dari mereka Mencoba memberhentikan mobil yang lewat Namun nihil Tidak ada mobil yang mau berhenti Hingga 10 menit berlalu Ya Allah Ini pucat banget Kasian nih orang gila ya Duh Mana lagi nih mobil gak ada yang mau berhenti nolongin Coba yang nyetop lontek Banci Pasti tuh mobil pada melimpir deh Buka kaca yang lebar Pak Itu ada apa rame-rame petugas security Stop dulu pak Tita seorang wanita pada suaminya Lelaki dewasa tersebut Mengurangi laju mobilnya Sambil memperhatikan tempat Yang barusan ditunjuk oleh istrinya Mobil itu pun berhenti Pasangan suami istri tersebut Membuka kaca mobil Selamat malam Bu Pak Kami perlu pertolongan Ada wanita pingsan Tapi dicoba bangunkan masih belum bisa Kami mau membawanya ke Oh ya Allah Bawa sini masuk Pemilih kendaraan itu langsung Mempersilahkan petugas keamanan tersebut Untuk membawa wanita yang pingsan Masuk ke dalam mobil Malah Sang pemilih kendaraan Membukakan pintu mobil Agar petugas keamanan itu Mudah meletakkan parmi Di dalam jog belakang Kenapa wanita ini mas Tidak tahu Saat kami bubar dari dalam tadi Dia udah pingsan di samping gerobak Kirain udah mati Ternyata masih ada nafasnya Kayaknya sih Orang gila sih ini Oh ya Allah Kasian Biar kita urus aja mas Nanti setelah siuman Kita bisa antar dia ke dinas sosial Terima kasih pak Bu Mobil pun melaju dengan kecepatan sedang Menuju rumah sakit terdekat Suami istri itu Sesekali melirik ke belakang Namun wanita itu masih saja pingsan Petugas keamanan yang ikut serta Di dalam mobil Masih berusaha menyadarkan parmi Dari pingsannya Dan mengolesi minyak kayu putih Tepat di hidungnya 15 menit kemudian Mobil berhenti di pelataran parkir Sebuah rumah sakit swasta terkenal Di Jakarta Timur Ketiganya turun dari mobil Lelaki pemilik kendaraan Ikut membantu petugas keamanan Dan salah satu perawat laki-laki Untuk menggotong parmi Masuk ke dalam ruang UGD Mata sifit lelaki dewasa itu Tiba-tiba terbelalak Astagfirullah Pegiknya kaget Ada apa pak? Ini pasien papa mah Parmi namanya Ya Allah Ayo mas Cepat kita bawa ke dalam Dengan langkah tergesa Cenderung setengah berlari Ketiga membawa masuk parmi ke UGD Lelaki bermata sifit tadi Yang tidak lain adalah Dokter Alan Hadi Permana Dokter THT yang selalu didatangi parmi Setiap bulan sekali Untuk kontrol pendengarannya Mas jahat Mas jahat Mas jahat Higau parmi Dalam tidurnya Bahkan air mata keluar Dari pelupuk matanya Yang masih terpejam Dokter Alan dan istrinya Masih menunggui parmi Di rumah sakit Wanita itu belum juga sadar Hanya sedari tadi Ia mengigau Dan menangis Dalam tidurnya Sedangkan petugas keamanan tersebut Sudah pamit undur diri Setelah parmi mendapatkan Pertolongan dari dokter Sepertinya Pasien kamu ada masalah ya pak Kayaknya mah Telepon keluarganya pak Data pasien di rumah sakit mah Papa gak tau kan Papa minta data dari rumah sakit Tempat papa praktek saja Baiklah Pagi menjelang Dokter Alan masih menunggui parmi Sedangkan istrinya Sudah kembali ke rumahnya Dokter Alan cukup terkejut Saat mengetahui bahwa parmi Kini tengah hamil Dokter yang memeriksa juga mengatakan Sepertinya parmi sedang dalam masalah Sehingga membuatnya tertekan Rasa iba membuat dokter Alan Masih setia menanti parmi sadar Namun hingga pukul 7 pagi Parmi masih saja menutup matanya rapat Dokter Alan baru saja mendapatkan informasi nomor telepon keluarga parmi Namun belum juga ia hubungi Karena ponselnya kini benar-benar mati Dan ia tidak membawa charger Dokter Alan menyesap kopi susu yang baru saja ia beli di kantin rumah sakit Berkali-kali ia melirik parmi yang tidak kunjung sadar Hingga tanpa terasa Kopi pun tandas Mata parmi terbuka perlahan Rasa pusing dan mual kembali menyerangnya Namun sekuat tenaga ia tahan Parmi alhamdulillah kamu sudah sadar Tampak raut wajah lega dokter Alan Saat melihat parmi membuka mata Dokter kuping saya ya Tebak parmi sambil meringis Menahan peri di perutnya Dokter Alan menyeringai Iya saya dokter Alan Maaf saya belum menghubungi suami kak Jangan Bekik parmi sambil mengangkat tangannya Biarkan lelaki itu menikah lagi dok Kepala parmi menggeleng keras Saya tidak apa-apa Saya tidak apa-apa Saya tidak apa-apa Tolong jangan telepon siapapun Jangan Dokter Alan sampai terbengong Memandangi parmi yang terlihat depresi Bahkan parmi seperti orang kehilangan akal Kamu makan dulu ya Tidak saya tidak mau makan Parmi menggeleng Masih diantara sadar dan tidak Wajahnya kembali memucat Tapi bayi kamu disana harus makan Bujuk dokter Alan dengan pelan Hahaha Bayi Hahaha Bayi ya Bayi saya Parmi menangis Bahkan dia kembali tertawa Di antara tangisnya yang pecah Beberapa perawat menghampiri kamar perawatan parmi Setelah dokter Alan memencet tombol panggilan khusus perawat Ya Allah parmi sadar mi Dokter Alan masih terus memukul pelan pipi parmi agar berhenti menangis Beberapa perawat juga melakukan hal yang sama Sekelibat wajah dokter Alan terlihat seperti Anton Kamu jahat mas Pergi Parmi dengan kasar menarik kera baju kaos dokter Alan Bahkan parmi juga memukuli dada dokter Alan bertubi-tubi Istighfar parmi Istighfar Dokter Alan masih berusaha membisikkan kalimat istighfar di telinga parmi Kenapa kamu harus siksa saya bertubi-tubi Kenapa mas Apa salah saya Apa Lama parmi memukuli dada dokter Alan Hingga ia kelelahan sendiri Dokter Alan memeluk parmi dengan erat Mengusap punggungnya Sabar ya Sabar Istighfar Flashback Pak D Saya mau bicara sesuatu Serius amat wajahmu bal Ono opo Mau minta ngelamarin janda lagi Kekah Pak Andi sambil menyesapte buatan ibunya Iqbal Itu yang kedua Seringainya jelas terpampang Hingga Pak Andi menggelengkan kepala dengan tingkah keponakannya ini Pasti masalah janda lagi Janda yang mana lagi Janda Anton Maksud kamu Pak Andi yang semula duduk bersandar di kursi balai Mengubah posisinya menjadi duduk tegak Wajahnya pun seketika menegang Anton deket sama guru di sekolah Pak D Udah aku ingetin Tapi masih aja jalan bareng Ingetin tuh Anton Kalau gak parmi Biar buat saya aja Jangan ngaco kamu bal Cek beneran Pak D Ngapain saya bohong Ini ada foto mereka Namanya Susi Masih perawan Guru baru setahun ngajar di sekolah Iqbal mengeluarkan ponsel dari saku celana panjangnya Kemudian dengan cepat mengutak atik ponselnya Hingga muncul galeri foto Ia memberikannya pada Pak Andi Lelaki parubaya itu menatap dengan rasa marah Gosipnya malah Anton mau poligami Astagfirullah Bocah sialan Pak Andi bangkit dari duduknya Lalu berjalan ke garasi rumah keluarga Iqbal Bilang mamamu Pak D balik dulu Pak Andi setengah berteriak Sebelum motor besar Kekinian yang huruf depannya P Belakang X Dikendarai sangat kencang oleh Pak Andi Menyusuri jalan malam Hingga sayup-sayup Suara asan Isah Berkumandang Flashback off Sarapan dulu ton Sebelum berangkat Ucap burasti saat Anton melewati meja makan Tanpa menghampirinya Pak Andi menatap wajah Anton Masih dengan rasa kecewa Gak lapar mah Anton langsung berangkat saja Mata kamu kenapa Kamu gak tidur Justru dia tidur terlalu nyenyak Setelah istrinya minggat Memang itu yang diharapkan Bener kan Ucap Pak Andi membuat Anton tersentil Ia hanya bisa menghela nafas panjang Kakinya melangkah Hendak mengambil kunci motor Yang disampir pada gantungan kunci bertuliskan Home Tiba-tiba saja Kepalanya berputar Perutnya juga kembali mual Persis seperti tadi pagi Saat ia sholat subuh Anton berlari menutup mulutnya Ia muntah-muntah Di wastafel dapur Ia memuntahkan lagi isi perutnya Namun tidak ada yang keluar Hanya air dan air liurnya Bahkan perutnya begitu perih saat ini Ia masih saja mencoba Memuntahkan isi perutnya Bibik yang sedang menjemur pakaian Mengintip Anton yang muntah-muntah Hingga tak sanggup berdiri Syukurin Bini yang hamil dia yang mabok Saya doain mabok sampai pingsan Kumpat bibik di dalam hati Kemudian melanjutkan acara menjemurnya Bu Rasti menghampiri Anton yang masih saja Uwa-ue di wastafel Tangannya mengolesi leher dan tengkuk Anton Dengan minyak kayu putih Bukannya berkurang Rasa mual itu malah semakin menjadi Bahkan ia tak sanggup membuka matanya Buk Anton terjatuh lemas di dapur Anton Ya Allah pah Anton pingsan Pekik Bu Rasti kepada suaminya Biar saja Ucap Pak Andi Sambil bangun dari duduknya Berjalan meninggalkan Anton yang tak sadarkan diri Bibik yang mendengar suara melengking Milik Bu Rasti Ikut menghampiri Matanya berbinar Melihat seorang pria dengan kemeja rapi Tengah terkulai lemas Hihihi cepat aman terkabulnya Ya Allah makasih Alhamdulillah Bibik tertawa Sambil menutup mulutnya Parmi terbangun dari tidur lelapnya Tidur ternyenyak yang pernah ia dapat Semenjak ia mendapat status sebagai istri Namun sungguh sayang Tidur nyenyaknya ada di sebuah rumah sakit mahal Parmi memandang sekeliling kamar perawatannya Ada sofa besar berwarna marun Ada TV Ada kulkas kecil Bahkan ada lemari cukup besar Parmi mengernyitkan keningnya Ini hotel apa rumah sakit ya Gumamnya Masih sambil menatap sekeliling kamar Tidak ada siapa-siapa di sana Hanya ia sendiri dalam kesepian Eh tunggu Siapa yang membayar biaya rumah sakit ini nanti Parmi mencoba duduk dengan perlahan Meskipun tubuhnya masih lemas Namun ia terus mencoba Dan akhirnya bisa duduk dengan bersandar Pada kepala ranjang Eh kamu sudah sadar Parmi Sapa seorang wanita parubaya Yang saat ini tersenyum manis pada Parmi Nyonya siapa Tanya Parmi keheranan Matanya masih memperhatikan wanita parubaya cantik di depannya Saya Miranti Istri dokter Alan Wanita parubaya itu ternyata adalah istri dokter Alan Tangannya terangkat Hendak berjabat tangan Parmi tersenyum Lalu mengambil tangan wanita tersebut Dan mencium punggung tangannya Sebelum sempat Bu Miranti cegah Eh gak usah cium tangan Bu Miranti merasa malu Lalu menarik tangannya cepat Parmi masih memperhatikan Bu Miranti dengan seksama Oh jadi ibu istri dokter HHT saya THT Parmi Iya HHT yang periksa telinga kan Bu Miranti tertawa kecil Mendengar ucapan Parmi Bagaimana kabarmu Saya sudah bayikan Nyonya Eh jangan panggil Nyonya Panggil saya Bu Miranti Parmi mengangguk paham Kamu besok sudah boleh pulang Kamu mau diantar pulang kemana Tanya Bu Miranti Sambil mendekat kepada Parmi Yang kini tengah termenung Saya tidak tahu Bu Saya diantar Ke panti sosial aja Gak apa-apa Bu Untuk sementara Eh Mau ngapain kesana Parmi menyeringai Padahal dalam hatinya Begitu sakit Ia sendiri tidak tahu Harus kemana ia sekarang Balik ke rumah mertuanya Sudah jelas Tidak akan pernah ia lakukan Seumur hidupnya Balik ke kampung juga Tidak mungkin Kasian ibu dan kakaknya Yang menanggung malu Cukup Kegagalan pernikahan kakaknya Yang membuat gempar Kampung mereka Tidak dengan dirinya Bahkan Ia sama sekali Tidak berniat Memberitahu ibu dan kakaknya Saat ini Numpang tinggal Bu Sekalian Saya bisa belajar Keterampilan Kali aja saya bisa jadi TKW ke Arab Atau ke Amerika Ingat Parmi Kamu sedang hamil Kini Parmi menunduk Menatap perutnya Yang masih rata Pelan telapak tangannya Meraba perut Lalu dia usap perlahan Jadi Saya harus kemana Bu Tanyanya sedih Duh Malangnya nasibmu Parmi Mengadu nasib ke kota Hendak mencoba peruntungan Malah mendapat ujian Yang begitu berat Kamu bisa bantu-bantu Di rumah saya Kebetulan Pembantu saya Sedang mudik Alhamdulillah Baik Bu Saya bisa masak Mencuci Beberes rumah Menyetrika Semua pekerjaan rumah Saya bisa lakukan Bu Saya juga bisa Membetulkan setrikaan Yang rusak Atau blender Bu Bumi Ranti tertawa Mendengar penuturan Parmi Wanita di depannya Begitu lugu Namun entah Apa yang terjadi Dalam rumah tangganya Sehingga ia kabur Dari sana Anton Tetap berangkat Ke sekolah Meskipun Kepalanya masih sakit Dan perutnya juga mual Sebelum berangkat tadi Bu Rasti Memberikannya obat Tolak miskin Eh Tolak angin Agar pusing Dan eneknya hilang Pelan Anton Mengendarai Motor metiknya Sesekali Pandangannya kabur Bahkan ia berkali-kali Menggelengkan kepala Agar pandangan itu Kembali terang Bruk Ah Pekiknya tertahan Ia terjatuh bersama dengan motornya Karena tidak memperhatikan lubang cukup dalam di depannya Celananya sobek Dua luka merah terlihat dari kedua lututnya Satu dua orang menepi Untuk menolongnya Ada yang memberikan minum Ada juga yang menggeser motornya ke pinggir jalan Tepat di sampingnya Ia terduduk sambil meringis Apa yang luka mas Tanya seorang lelaki Yang menolongnya Sepertinya dengkul saya pak Terima kasih banyak Ucap Anton sambil meringis Menahan peri lututnya Ya sudah hati-hati ya Iya pak Terima kasih Anton merabak kantongnya Matanya tiba-tiba melotot kaget Dimana ponselnya Tadi ia taruh di saku celananya Namun sekarang tidak ada Anton melihat sekeliling Tidak ada ponsel jatuh di sana Melainkan tas kerjanya Yang sudah kotor Kena debu aspal Astagfirullah Gumamnya pasrah Pasti ada yang mengambilnya Saat ia jatuh tadi Dengan gontai Ia menaiki kembali motornya Mencoba konsentrasi pada jalan Walaupun kakinya perih Ia turun dari motor Setelah memarkirkan motornya Dengan jalan pincang Ia masuk ke dalam ruang guru Sudah ada Iqbal dan beberapa guru lain di sana Ya Allah Pak Anton kenapa Saya jatuh bu Oh ya sudah Bentar saya ambilkan obat merah Iqbal mendekat pada Anton Memperhatikannya dengan seksama Ampere robek gitu celananya Iya gue jatuh di depan toko bangunan depan Seorang guru wanita yang tadi menawarkan mengambil obat merah Mendekati Anton dan juga Iqbal Kedua tangannya membawa kotak P3K Sini pak saya obati Ucap guru wanita tersebut Yang tidak lain adalah Bu Susi Perhatian banget Sindir Iqbal Sambil memainkan bola mata malasnya Anton cuek saja menanggapi sindiran sepupunya itu Kasian pak Luka gini harus diobati Sahut Bu Susi Sambil melihat Iqbal dengan tatapan tidak suka Nanti juga diobati sama istrinya komentar Iqbal Sambil berjalan ke mejanya Sepupunya bego apa gimana sih Udah punya istri Masih aja gak bisa nolak Bu Susi Yang kasih perhatian Awas aja lu ton Beneran gue rebut parmi nanti Iqbal bermonolog dengan hati panas Matanya masih dengan tajam memperhatikan interaksi antara Anton dan Bu Susi Anton bercerita pada teman-teman gurunya Peristiwa saat ia terjatuh tadi siang Mereka mengomentari dengan nada khawatir juga kasian Anton juga menceritakan Ia juga kehilangan ponselnya Sehingga untuk beberapa hari ini Jika ada info penting Anton meminta teman-temannya untuk menghubungi telepon rumahnya saja Gue mampir ke Budi ah Udah kangen masakan parmi Celutup Iqbal Saat merapikan mejanya Yang tidak jauh dari meja Anton Parmi tidak ada di rumah Lah kemana Pergi Pergi kemana Gak tau Anton mengangkat bahunya Berkali-kali ia menarik Dan menghembuskan napas panjang Gimana sih Lu kan lakinya Masa gak tau bini kemana Dia pergi Pas gue bilang Gue suka sama orang lain Astagfirullah Tega banget lu Kalau gue tau parmi hamil Gue pasti gak bakal ngomong gitu Buk Satu tinjung melayang Ke wajah Anton Laki brengsek lu Ton Iqbal melotot Menahan amarah Wajahnya terlihat sangat mengerikan saat ini Kalau gak bisa lu jaga Kenapa lu kawinin Bego Lu pake sampe hamil Sekarang lu bilang lu suka sama orang lain Setan emang lu Lagi-lagi Iqbal berteriak Di depan wajah Anton Hingga beberapa guru menghampiri mereka Mereka juga mendengar Ocehan Iqbal yang terang-terangan menyalahkan Anton Jika tidak dilerai Maka bisa jadi Iqbal kembali memukuli Anton Hingga babak belur Gak pantas lu ada disini Gue akan lapor Bu Erna Biar lu dipecat Iqbal dengan langkah kasar Meninggalkan Anton Yang masih menunduk Memegang pipinya yang bengkak Wanita bernama Susi Menghampirinya dengan wajah khawatir Mas Panggilnya sangat pelan Tidak sekarang ya Tolong Saya banyak masalah Anton membereskan buku-buku Dan juga laptopnya Semua ia masukkan ke dalam tas ranselnya Wanita yang bernama Susi itu cemberut Karena dicueki oleh Anton Wek Wek Kembali lagi Anton mual-mual Dengan sedikit terhuyung Ia meninggalkan ruang guru Menuju parkiran motornya Pak Anton sudah punya istri Bu Susi Jadi berhentilah mencari perhatian padanya Celutuk Bu Ade Sambil menepuk pundak sahabatnya Cobalah untuk tidak dekat dengan suami orang Berbahaya Juga berdosa Bu Susi yang mendengar nasihat teman sesama guru Hanya menunduk Dalam hati ia tidak akan berhenti mengejar Anton Karena ia tahu Anton tidak mencintai istrinya Maka posisi istrinya Akan ia gantikan Status jadi yang kedua pun tak apa Asal rasanya seperti istri pertama Wanita bernama Susi itu bermanolog Sepekan berlalu Anton masih belum menemukan Dimana keberadaan Parmi Bahkan Anton sudah melaporkan Kepada pihak kepolisian Namun belum ada titik terang Dimana istrinya itu berada Selama sepekan juga Ia telah mengalami mabuk Dan sakit kepala berat Bahkan sudah sepekan Ia tidak berangkat ke sekolah Karena tidak mampu membuka matanya Setiap hari Ia hanya mampu berjalan Ke kamar mandi Setelahnya Ia akan terkapar Di tempat tidur Semua masakan yang dimasak oleh bibi Tidak terasa di mulutnya Hambar Sekarang ia sangat ingin Makan ayam goreng Serundeng buatan Parmi Namun tidak kesampaian Karena bibi tidak bisa membuatnya Rasain Emang enak Umpat bibi dari dapur Sebenarnya bukan bibi tidak mau memasak Sesuai dengan yang pernah Parmi ajarkan Hanya saja Ia ingin lelaki itu tersiksa Pelan-pelan menahan ngidamnya Bibi yang akan membalas Perbuatan suami non Parmi dari sini Lihat aja Bibi menatap sinis pintu kamar Anton Suara mual muntah Masih terdengar dari dalam sana Sementara itu Di rumah keluarga dokter Alan Parmi Tengah menyapu ruang tengah Dengan cekatan dan sigap Rumah keluarga dokter Alan Selalu dibuat kinclong oleh Parmi Bahkan anak dokter Alan yang bungsu Sangat dekat dengan Parmi Mual pusing yang biasanya dialami oleh wanita hamil Apalagi ini kehamilan pertama Parmi tidak pernah merasakannya Hanya saja Parmi selalu sulit bangun sebelum subuh Tidak seperti di rumah suaminya Ia selalu terbangun pukul 4 subuh Sudah sore Mi Rumah gak kotor banget juga Kenapa disapu terus sih Eh ibu Semua kerjaan rumah sudah selesai bu Kalau saya gak ngapa-ngapain nanti saya keriput Mending saya nyapu biar tetap awet mudah Kayak ibu Anak sudah kuliah tapi masih tetap cantik Puji Parmi dengan polos Ia selalu kagum dengan kecantikan bumiranti yang merupakan keturunan Arab tersebut Matanya bulat Alis bumiranti juga lebat Kulitnya sedikit coklat Namun itu membuat bumiranti semakin cantik dipandang mata Pantesan dokter Alan jatuh cinta Istrinya cantik begini Kalau saya Pantesan dicuekin Buluk sih Hitam pula Parmi sering mencuri pandang Saat dokter Alan dengan manis Memperlakukan bumiranti di rumah Tak jarang Parmi juga melihat dokter Alan Memijat kedua kaki istrinya saat menonton TV Profesinya sebagai dokter Tidak membuatnya sombong Dan tetap memperlakukan istrinya dengan baik Pelan pak pijatnya Ujar bumiranti pada suaminya Iya sayang ini udah pelan Emang kaki mama aja nih yang lagi sakit Sabar ya sayang Dokter Alan tersenyum manis pada istrinya Parmi memandang keduanya dengan mata berkaca-kaca Sungguh manis dan hangat pikirnya Beginilah kalau memang saling cinta dan menghargai Tidak seperti dirinya Yang dari awal selalu saja menyusahkan Bahkan mengesalkan suaminya Bahkan ia tidak pernah mendapatkan senyuman manis dari suaminya Yang dia ingat adalah mata melotot Yang selalu Anton berikan untuknya Ia masuk ke dalam kamar Lalu menumpahkan air matanya di atas bantal Betapapun ia membenci suaminya Entah kenapa saat ini dia merindukannya Hatinya begitu sakit Sekaligus merindu Maklum lagi hamil Parmi jadi agak mellow Terima kasih sudah menyimak Bunda cantik Tunggu kelanjutannya Insya Allah besok See ya Tunggu kelanjutannya Tunggu kelanjutannya